Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bila Syuhada di program BEDA Berita Gada Gada Yang memberikan informasi terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba hanya di layar kaca BNP Channel Persoalan-persoalan yang muncul di area perkotaan Dirasakan sejumlah warga kota Cilacap belum lama ini Hal itu disampaikan konstituen di acara reses masa sidang 2 tahun anggaran 2021 dari fraksi Gerindra Suyadno Di alaman depan rumahnya di jalan Beo Timur Kelurahan Tegal Reja, Cilacap Selatan Mengingat masa pandemi COVID-19 Memaksa pelaksanaannya harus dibatasi Yaitu 50% kehadiran dari angka biasanya Berbagai aspirasi dan keinginan warga Banyak disampaikan Mulai dari persoalan bantuan bedah rumah stimulan Hingga bantuan sosial lainnya Semua aspirasi warga akan diteruskan sesuai prosedur Dan dari keluhan yang masuk ada satu yang paling disoroti Yaitu bedah rumah Suyadno akan mengupayakan serta diteruskan ke Novita Wijayanti Anggota DPR RI fraksi Gerindra Tujuan kami adalah menyerap aspirasi masyarakat Tetapi ya memang banyak yang menginginkan adanya Bantuan-bantuan stimulan seperti bedah rumah Makanya anggaran-anggaran yang besar kan dari DPR RI Tentu saja kita minta bantuan Bu Novita Selaku DPR RI Yang kebetulan di komisinya Beliau itu punya program BSPS Bantuan stimulan bedah rumah Yang nilainya 20 juta Nah ini banyak kami dibantu oleh Bu Novita Terutama di menerjunkan program itu di kota Reses kali ini dirasakan banyak manfaatnya oleh Suyadno Usulan-usulan dari warga lebih banyak dari reses sebelumnya Meski demikian Para konstituen tampak puas dengan aspirasinya Dan mendapatkan tanggapan secara langsung Dari jalan Weyo Timur Cilacap Surimadi memberitakan Pemirsa itu tadi bedah Berita dadakan Semoga adanya berita tadi Bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya Bila Syuadno Pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba Tentunya hanya dilayarkan saya PNP Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh